Nah yang luar biasa lagi, yang luar biasa lagi ada situ kata-kata autofagy. Autofagy itu selnya kita memakan sel yang rusak. Catatannya apa? Kalau tubuh kita punya bahan bakunya. Atau kalau enggak Anda langsung kasih madu. Kapan waktu minumnya? Waktu mau tidur. Waktu mau tidur, kalau bisa jangan tidur dalam keadaan perut penuh. Tidur dalam keadaan perutnya kita penuh dengan petugas kebersihan. Siapa petugas kebersihannya? Rempah sama rimpang. Salah satu buah alkali loh. Dan kanker, penyakit degeneratif terjadi kalau apa? Kalau terjadi penurunan pH. Penurunan pH gara-gara apa ya? Tadi nasi, gula, tepung, segala macam itu kan pH asam semua tuh. Gunanya apa? Tadi yang resep saya tadi itu, untuk promil bisa, untuk emah bisa. Untuk yang mens bermasalah bisa. Untuk yang brain fog, brain fog itu yang otaknya konslet juga bisa. Brain fog itu lupa, dikit-dikit lupa. Bagi Bapak Ibu yang maaf. Anda yang sudah, mungkin ya saya tidak tahu, tapi kalau sudah berlimpah dengan penyakit. Atau sudah terlalu banyak obat-obatan Anda makan. Ada satu konsep yang Bapak Ibu bisa pakai. Apa itu konsepnya? Kita nyebutnya ini piramid tertinggi dari detoksifikasi, puasa. Dalam 24 jam, Anda lihat yang paling atas itu ada tulisannya apa itu? Water fasting. Jadi water fasting itu adalah satu bentuk detoksifikasi. Jadi selama 24 jam itu, Anda tidak makan apa-apa, kecuali minum. Apa yang terjadi? Karena tanki cadangan, tidak tanki utama tidak dimasukin, tanki cadangan yang ada. Maka tubuh akan menjadikan lemak sebagai bahan bakar. Kalau bahan bakar sudah dipakai, tubuh kita dengan menggunakan lemak, apa yang terjadi? Jadi semua tubuh kita akan di-reset. Nabi SAW pernah mencontohkan, tapi beliau tidak puasa air. Tapi beliau menyebutkan dalam sumber riwayat, Nabi SAW itu selama satu bulan hanya makan kurma dan minum air. Berat, berat. Tapi kalau dikerjakan, laki-laki yang 24 jam saya pernah mengerjakan sampai 22 jam. Pola lain namanya intermittent fasting. Jadi selama 20-20 jam itu kan kita misalkan puasa. Bapak Ibu sekarang misalkan puasa. Puasa misalkan, saya pakai jam ini saya biar gampang saja. Misalkan sahurnya jam 4. Sahurnya jam 4, kemudian nanti besok harinya atau hari tersebut kita berbukanya jam 6. Kan 14 jam itu. Nah, kalau Anda mau mengakses tanki cadangannya, apa yang harus Anda kerjakan? Lamain, prolongkan puasanya. Berapa lama? Bisa 16 jam, bisa 18 jam, bisa 24 jam. Bahkan si dokter itu mengatakan itu mereka mengobati orang-orang yang kena diabetes itu sampai 48 jam puasanya. Tapi caranya gimana? Jangan, jangan gak makan, gak makan iya tapi tetap minum. Minumnya apa? Minum yang menekan rasa lapar. Yaitu apa? Air putih, kopi pahit, teh hijau, atau kayu manis. Paling gampang sama air putih. Apa yang terjadi? Yang terjadi, Bu, sekarang ini yang terjadi. Kalau itu sudah dikerjakan, apa yang terjadi efeknya, itu luar biasa, Pak Bu. Yang terjadi adalah yang pertama, body fat pasti akan turun. Body fat, kita sekarang kan berlebihan nih. Sebagian besar orang sudah kebanyakan isi di tanki cadangan. Tahunya gimana? Gampang, pegang aja pinggang sama perutnya. Kalau banyak lipatan di situ, berarti banyak, energi gak kepake. Kalau banyak lipatan di situ. Body fat pasti akan turun. Yang kedua apa? Oksidasi stres akan turun juga. Dia akan menurunkan stres oksidasi. Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Dia akan memperbaiki fungsi hormon. Nah, yang luar biasa lagi, yang luar biasa lagi, ada di situ kata-kata autofagy. Autofagy itu, selnya kita, memakan sel yang rusak. Catatannya apa? Kalau tubuh kita punya bahan bakunya. Kalau tubuh kita punya bahan bakunya, dan tubuh kita dikondisikan untuk berpuasa. Kemudian apa lagi, misalnya, insulin, sensitivitas insulin itu meningkat. Sensitivitas insulin itu akan meningkat, sehingga apa? Pankreasnya akan baik, gula darah akan diperbaiki sama dia. Yang keempat apa? Yang kelima apa? Itu, apoptosis. Terjadi, apa namanya, resetting ulang, itu hanya bisa didapatkan kalau orang itu, melaparkan diri. Itu sebabnya bagi Nabi SAW, tidak pernah mengajurkan kita, untuk makan sampai kenyang. Karena makan sampai kenyang, efeknya apa? Makan sampai kenyang itu, berusaha efeknya, menyebabkan lemah iman. Jadi salah satu yang menyebabkan lemahnya iman seseorang, itu adalah, makan berlebihan. Jadi jangan makan mulai sekarang, jangan makan untuk selera, jangan makan untuk rasa, tapi makan untuk kebutuhan. Isu sebabnya dalam Islam, dia bagi tiga tuh, sepertiga makanan, sepertiga minum, sepertiga udara. Nah sekarang kita akan bahas, bagaimana pola-polanya. Supaya Bapak Ibu bisa memperbaiki ini semua. Mudah-mudahan. Jadi Ibu sekalian, tadi saya katakan, ada komunikasi. Ada komunikasi, maaf. Antara, otak, dan, perut. Pengendalian siapa dia? Jadi mereka mengatakan, Anda, you have three brains, saya bilang, Anda punya tiga otak. Otak yang pertama di sini, otak kedua di sini, tapi otak yang ketiga di sini. Yang tadi mungkin, saya membahasakan, kalau orang-orang ilmuwan barat itu, mengatakan heart. Jantung. Kalau kita kan jantung. Tapi sebenarnya, kalau bahasa kita lebih detail lagi, menggunakan bahasa-bahasa agama, namanya kolbu. Kolbu itu pengendalinya. Ketika Anda lihat makanan, lihat. Ketika Anda melihat makanan, pikikan baik-baik makanan tadi. Kalau saya makan ini, kira-kira, bikin masalah atau tidak ke badan. Kalau saya makan ini, bikin sehat atau tidak. Kalau ini sudah bekerja dengan baik, akhirnya akan memerintahkan ini apa? Untuk tidak terlalu selera. Karena mata kita ini kunci semuanya. Kalau Bapak Ibu lihat tadi, postingan saya tadi pagi Instagram tadi, kenapa zaman sekarang banyak penyakit degradatif? Ya, orang tidak bisa lagi menahan selera. Gitu loh. Padahal apa? Padahal sederhana. Kalau mampu menahan selera tadi, bukan karena rasa, tapi karena kita makan, karena butuh, itu oke. Ya, seperti itu. Nah, sehingga apa? Kata kunci pertama apa? Asuk badan kita dengan probiotik. Yang pertama. Karena apa? Mereka berkomunikasi itu. Semakin bagus isi perut ini dengan bakteri yang baik, maka akan semakin bagus isinya. Kepalanya. Jadi kalau mungkin, makanan yang baik akan menghasilkan karakter yang baik. Sifat yang baik. Nah, apa bakteri yang paling baik yang ada pada, atau di Indonesia, mungkin atau di sini juga sama. Bapak Ibu tahu, makanan apa yang diklaim sebagai makanan paling sehat di dunia? Ternyata? Makanan Korea? Kimchi. Betul kan? Kimchi itu buat kalian, diakuin oleh dunia, sebagai salah satu makanan paling sehat. Kenapa? Karena kimchi itu isinya apa? Tahu gak kimchi itu isinya apa? Bakteri isinya. Kimchi itu kan isi bakteri. Jadi isi dari kimchi itu adalah bakteri. Bateri. 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 Kita gak makan itu. Kita gak makan itu. Tapi kita makan yang lain di Indonesia. Atau mungkin di sini juga bisa. Itu sebabnya, Nabi Selasa pernah jelaskan sebuah hadis, kata Nabi apa? Sebaik-baik laut adalah? Ada pendengar gak disitu? Cuka. Cuka itu isinya apa? Bakteri. Kalau gak punya itu, maka kita punya bakteri yang terbaik namanya tempe. Tapi jenis bakteri pada tempe ini, buat sekalian, dia bukan setahu saya, bukan jenis bakteri yang tahan panas. Maka sebenarnya, makan tempe itu gak cocok kalau digoreng. Kalau mau dapatkan manfaat optimal dari tempe, maka jangan digoreng. Caranya gimana? Makan begini aja. Emang enak? Oh, saya cobain ya. Di, apa, di bacem oke lah. Gak ada anu ya. Ada itu gak mangkok? Mangkok atau sendok? Eh, gelas boleh deh. Nih, saya ajarin caranya makan tempe. Karena tempe, isinya tadi apa? Bakteri. Oh, iya boleh. Karena tempe isinya tadi apa? Bakteri. Bakteri itu dia butuh makanan. Makanan bakteri apa? Namanya prebiotik. Makanan bakteri namanya prebiotik. Prebiotik kita dapatkan dari mana? Salah satu sumber prebiotik paling baik yang madu. Jadi, makan tempe itu ya pakai madu kayak begini. Mau mulai nyobain? Woi, mantap bu, Pak. Apa yang terjadi, Bu, sekalian? Kalau seandainya kita makan tempe seperti ini dikasih madu. Anda akan terasup dengan probiotik yang pertama. Yang kedua, terasup dengan prebiotik. Apa yang tadi berikutnya? Tubuh akan, jadi mood kita akan benar. Salah satunya. Yang kedua, Pak. 70% imunitas kita. Kau boleh sekarang lagi musim-musim corona kayak begini. Banyakannya probiotik-prebiotiknya. Karena virus juga gak ada obatnya. 70%, 80% imunitas kita itu letaknya di pencernaan. Artinya apa? Ini bisa jadi solusinya untuk menguatkan imunitas. Dengan cara apa? Makan makanan yang tinggi prebiotik atau probiotiknya. Kan gitu. Saya pengen Pak Konjen nyobain sih. Kalau berkenan. Boleh gak Pak? Silahkan Pak. Pak Konjen. Pak Heru. Silahkan. Ini saya buat dengan cinta Pak. Jadi rasanya Pak insya Allah enak Pak. Insya Allah. Wah sehat ini. Gak ngerjain loh. Iya ya. Boleh nyobain. Insya Allah. Bismillah. Wah nambah. Mau lagi. Enak ya Pak ya. Masya Allah. Enak ibu ibu. Alhamdulillah. Enak ya Pak ya. Enggak terpaksa mukanya kan. Tapi lebih enak pakai apa namanya. Dibikin bacem. Oh ya boleh. Nanti saya bikinkan yang lain. Ibu mau coba Ibu maaf. Bila enak beritahu teman. Tak enak beritahu kami Ibu. Enak Ibu. Alhamdulillah. Iya tadi saya bilang kan. Karena masak itu kan pakai hati. Gitu ya. Nah atau juga sekalian. Yang ibu bapak mungkin pernah. Pernah lihat ya. Saya pernah bikin postingannya itu. Ini kan probiotik. TMPT kan probiotik. Anda juga bisa berikan dia sumber prebiotik yang lain. Dato' kurma. Iya. Kalau bahasa saya mas sandwich kurma ya. Iya. Ada yang mencobain? Ada yang mencobain? Mana Ustaz? Ustaz Khalidin mana? Kabur. Kabur dia. Paulia aja deh. Paulia, Paulia. Enak loh ini. Sudah nyobain Bu. Udah enak. Atau photographer kita mau makan. Ustaz aja ya. Ustaz mohon makan ini Ustaz. resep. Habis makan komen. Ustaz. Enak. Ustaz jujur ya. Ustaz jujur. Ustaz ini yang pertama. Betul. Ustaz. Ustaz. Atau lebih gampang lagi buat sekalian. Ini tempe. Anda blender sama madu atau kurma tadi. Itu akan jadi makanan yang sangat sehat buat pencerahan kita. Ya. Kapan Anda bisa kasihkan? Terutama pagi hari. Atau menjelang tidur. Jadi tidur itu jujur aja. Kalau saya sering tanya. Kapan waktu makan terbaik? Ini makan terbaik itu kalau bisa sebelum matahari tenggelam. Jangan makan lagi. Sudah matahari tenggelam. Jangan banyak makan. Kalau tidak terpaksa. Kalau memang enggak perlu banget. Kenapa? Malam itu kayak kita mau tutup restoran. Kalau restoran mau tutup. Apa yang terjadi? Kan harus bersih-bersih tuh. Nah sama. Jadi malam itulah waktu kita mensupai petugas kebersihan ke badan kita. Dan jangan banyak beban sampah di badan kita. Sehingga apa? Pilihannya apa? Pilihannya pasukan pembersih paling baik. Kalau saya. Saya menganggap apa? Itu rempah sama rimpang. Rempah itu apa? Ini rempah. Ini rempah. Rimpang itu apa? Rimpang itu tanaman. Ciptaan Allah. Yang akarnya. Batangnya ada di bawah tanah. Contoh kunyit jahe lengkuas. Itu rimpang. Jadi malam. Ini saya kasih tipennya. Banyak. Jadi malam itu sebelum Anda tidur. Saya kasih resep istimewa. Biar pasukan pembersihnya itu kerja luar biasa. Yang pertama apa? Anda nanti beli jahe. Jahe. Jahe Anda parut aja. Ya mungkin sejempol dua jempol lah. Parut. Lalu Anda ambil kunyit. Kunyit setengah dari jahe ukurannya. Jumlahnya. Kemudian Bapak Ibu ambil lagi ini. Lengkuas. Lengkuasnya sepertiga. Dari si kunyit. Terakhir Anda ambil ini. Serai. Apa lemon grass ya. Ini terakhir. Lalu ini Anda kasih air panas. Sebaiknya di itu semua. Di apa namanya? Parut. Semua. Kasih air panas. Aduk. Nanti sampai selesai. Sudah selesai semua. Airnya sudah agak hangat. Ibu Bapak sekalian. Kasih dia jeruk nipis sedikit. Sedikit aja. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu Anda bisa kasih dua pilihan untuk pemanisnya. Pemanis pertama. Ibu Bapak bisa pakai kurma. Diblender sama kurma. Dibuka bijinya. Kurmanya di blender. Masukin itu di blender. Disaring dulu ya. Atau kalau enggak Anda langsung kasih madu. Kapan waktu minumnya? Waktu mau tidur. Waktu mau tidur. Kalau bisa jangan tidur dalam keadaan perut penuh. Tidur dalam keadaan perutnya kita penuh dengan petugas kebersihan. Siapa petugas kebersihannya? Rempah sama rimpang. Gitu ya. Jadi. Empat hal ini. Atau empat hal ini Anda pegang baik-baik. Yang pertama tadi probiotik. Kalau Bapak Ibu lihat. Orang Korea itu kan sehat-sehat. Satu rahasianya. Memang mereka apapun makannya pasti ada kimchi disitu. Betul? Kenapa? Karena memang di bakteri disini disitu. Habis itu belum makan sayur. Nah yang pertama probiotik. Yang kedua apa? Prebiotik. Prebiotik apa ya? Sayuran, buah-buahan, madu, kurma itu prebiotik. Itu makanan. Jadi kalau kita makan misalkan tempe itu misalkan satu tempe kayak begini. Misalkan saja tubuh bakteri misalkan. Ketika Anda makan kurma bertambah dia. Bakterinya. Kalau bakteri makin banyak disini bakteri baik. Apa yang terjadi? Itu akan memperbaiki keseimbangan pH. Jadi kenapa sekarang banyak penyakit karena tubuh kita salah satunya turun pH-nya menjadi bahasam. Tanda-tanda asam apa? Maaf, mulutnya bau, kencingnya bau, BAB-nya bau, BAK-nya bau, badannya bau. Itu asam. Itu sebabnya kenapa bayi tidak bau ketika mereka masih minum asih. Karena asih itu, kalau Bapak-Ibu pernah lihat datanya, asih itu kalau dicek pH-nya sama kayak zam-zam. pH-asih itu sama kayak zam-zam. Sebabnya, tidak heran orang yang minum zam-zam itu, kanker gak bisa hidup. Kalau minum zam-zam, minum sampai kenyang. Hadisnya begitu. Kalau Anda modal kurma, kurma ini kan alkali. Salah satu buah alkali loh. Dan kanker, penyakit degeneratif terjadi kalau apa? Kalau terjadi penurunan pH. Penurunan pH gara-gara apa ya? Tadi nasi, gula, tepung, segala macam itu kan pH asam semua tuh. Seperti itu. Itu sebabnya Nabi pernah mengajarkan untuk apa? Untuk satu bulan itu beliau kurma sama air putih. Seperti itu ya. Sedikit lagi ya. Jadi probiotik. Jadi ada probiotik, ada prebiotik. Yang ketiga ada rempah, ada rimpang. Yang kelima apa? Yang kelima, bagi saya sekalian, cobalah untuk mulai mengkonsumsi. Kalau bisa ya. Kalau bisa, seminggu tuh 2-3 kali minum air kelapa. Tapi jangan pakai gula, jangan pakai sirup. Air kelapa. Kapan waktu makan terbaik? Tadi saya katakan. Kalau di pohon ada, ambil dari pohon. Tapi kalau enggak ada, air kelapa dibuka langsung minum. Jangan dibuka. Sebab dia apa? Teroksidasi. Dan air kelapa ini, Bapak-Ibu sekalian, bisa Anda blender dengan rimpang. Airnya. Jadi dari kelapa kayak begini, gunanya apa? Tadi yang resep saya tadi itu, untuk promil bisa, untuk emah bisa, untuk yang mens bermasalah bisa, untuk yang brain fog. Brain fog itu yang otaknya konslet juga bisa. Brain fog itu lupa, dikit-dikit lupa, dikit-dikit lupa. Naruh jam enggak tahu di mana. Naruh kacamata enggak tahu di mana. Nah itu otaknya konslet. Kenapa? Makannya dimakan, enggak banyak lagi, itunya, mineralnya, gitu lah. Seperti itu. Jadi, air kelapa ini aja, subhanallah, modal ini tiga bulan, satu hari, satu butir kayak begini, turun utensinya. Air kelapa. Dan banyak kali, yang kita bisa optimalkan. Jadi, ada satu kata-kata yang Ibu Bapak sekarang itu bisa pakai. Ada kata-kata itu bunyi gini, let the food be your medicine, and medicine is your food. Jadi, kalau lagi makan, ini salah satu caranya saya. Kalau saya pas lagi, apa namanya, bikin makan gitu kan. Ibu Bapak bisa bikin, namanya, rainbow salad. Rainbow salad itu apa? Buah atau sayuran dengan berbagai warna. Jadi, kita lihat sebentar. Jadi, buah-buahnya itu, bapak sekalian. Itu ternyata memberikan efek ke badan kita. Karena setiap warnanya, itu punya manfaat yang luar biasa. Jadi, Allah menciptakan ada warna merah, ada warna kuning, ada warna ungu, ada warna orange, ada warna putih. Semua punya manfaat. Jadi, bagaimana caranya Bapak Ibu bisa mendapatkan ini? Jadi, Anda yang maaf makan rainbow salad itu, sebenarnya bukan cuma sekedar makan, tapi Anda sedang memperbaiki gen. Karena isi dari mereka itu asam amino. Jelas ya? Misalkan begini. Terong. Kalau misalkan tidak bisa makan yang mentah, tidak apa-apa, dikukus juga tidak apa-apa. Terong, kemudian Anda ambil lagi brokoli atau kembang kol, kayak begini kan putih nih. Ada lagi wortel, apalagi ditambahkan brokoli kayak begini. Lalu, sesimpel mungkin Anda bikin. Saya kalau biasa bikinnya cuma modal, jeruk nipis, kemudian lada hitam, garam, sama sedikit madu. Dan, kalau Anda mau tambahkan protein di dia, di mereka-mereka ini Anda bisa pakai dengan cara apa? Kasih kacang-kacangan seperti almond, pistachio, walnut gitu. Atau Anda masukkan tempe di situ. Atau kalau tidak juga, Anda bisa masukkan di situ alpukat. Mau tambah lagi di sini kan banyak kayak mungkin, apa itu namanya, chiasit atau apa gitu Anda pakai. Lalu di situ baru sekalian, supaya dapat karbo yang sehat atau asam aminonya, potong tuh. Misalkan kurma dipotong, masukin di situ juga bisa. Jadi, proteinnya ada, lemaknya ada, karbosehatnya ada, tapi itu tiga bulan Anda kerjakan, kanker insya Allah hilang. Luar biasa kan, kenapa? Karena dari mereka inilah sebenarnya antioksidannya. Coba lihat, tadaburnya. Dari antara tumbuhan, sebentar lagi habis. Dari antara tumbuhan dan hewan, Allah lebih ciptakan lebih banyak mana? Tumbuhan loh. Ya kan? Artinya apa? Memang manusia itu gak perlu sering-sering tiap hari makan daging. Gitu loh. Dari semua warna ini, coba lihat. Dari semua warna ini, buat sekalian, coba lihat. Warna apa? Kan ada warna orange, ada warna ungu, ada warna putih. Dari semua warna yang paling banyak, Allah ciptakan tumbuhan warna apa? Ijo. Coba lihat yang paling bawah itu ijo apa? Detoks. Gitu loh. Itu kan tanda-tanda semua gitu kan. Jadi semakin kita minta, oh ternyata maksudnya begini, Allah menciptakan pare. Pare ini Bapak Ijo saya, Masya Allah penelitian coba baca. Saya punya guru, seorang guru saya, guru herbal juga, dia dokter juga. Itu dia cerita, ibunya kena diabetes. Hampir tiap hari yang dimakan itu yang pahitan semua. Dan itu subhanallah, akhirnya apa? Pankreasnya sekarang membaiknya luar biasa. Karena mereka ini bukan nurunkan, bukan hanya menurunkan gula darah. Tapi dia punya fungsi apa? Memperbaiki sensitivitas insulin. Ini pahitan ini. Maka kalau tadi kita bicara tentang rainbow salad itu, ada warna merah, hijau, kuning, ungu, segala macam. Kalau bisa dalam satu mangkok Anda makan tadi itu juga punya lima rasa. Ada manisnya, ada kecutnya, ada pedesnya. Pedesnya kita bisa ambil dari, apa itu namanya, chabe atau black pepper. Apa yang terjadi? Yang terjadi, tubuh kita dari atas ke bawah mendapatkan asupan yang benar. Simple tapi bermakna. Tambah lagi dengan cara apa? Mulai sekarang. Kalau saya saran lu sekalian, cobalah mulai untuk tidak terlalu banyak makan, tapi makannya waktu lapan saja. Berat? Memang berat. Hidup sehat itu kayak orang bangun tahajud. Bangun tahajud berat gak? Berat. Tapi wallahi, saya katakan demi Allah, orang kalau tidak maksain bangun tahajud sampai mati juga bakal tahajud. Apalagi yang hobinya, dok saya mau cheating hari ini. Cheating tiap hari bukan cheating, doyan. Jadi saya sekarang canpekan sepertimu untuk apa? Lalu sekalian lagi-lagi mari kita niatkan kepada Allah ya. Untuk ini semua dan Allah menciptakan ini semua. Masya Allah luar biasa. Perempuan, ibu-ibu pernah mikir gak? Kenapa jaman sekarang anak perempuan kelas 4 SC sudah mens loh? Ya kan? Itu salah satu tanda penurunan tingkat pemikiran atau tingkat akal sehatnya. Atau mungkin tingkat kematangan selnya umat Islam. Karena memang judulnya usia balik itu kan rata-rata 15 tahun. Dalam Islam loh. Ada tamis namanya. Tamis itu sebelum balik tapi dia sudah bisa mikir mana baik, mana benar. Tapi kita lihat di Indonesia saya gak tau. Tapi di Indonesia rata-rata 14, kelas 4 SD, kelas 5, bahkan kelas 3 udah mens loh. Anda tau kenapa? Setiap makanan kayak begini. Lihat. Timurnya nih. Anda buka. Allah menciptakan pelindungnya. Setiap sesuatu itu semakin berharga biasanya kalau pelindungnya semakin keras. Kayak begini nih. Berharga banget. Maka Allah lindungi dia dengan seratnya, serabutnya, segala macem. Ada juga. Dok, bagaimana dengan duren? Motahnya begitu kan? Baik. Duren itu. Durian adalah ujian. Kenapa ujian? Kan dagingnya. Boleh gak makan durian? Boleh. Cuma dagingnya jangan banyak-banyak. Karena gula kan? Justru malah Bapak. Coba Bapak Ibu nanti browsing itu di internet. Lihat. Composition of durian seed. Anda ketemu. Isi durian atau biji durian itu asam amino loh. Jadi daripada makan durian banyak-banyak. Mending gak makan bijinya banyak-banyak. Lebih sehat. Dan biji-bijian Masya Allah. Banyak sekali biji-bijian ya. Kita ada duku, ada manggis di Indonesia gitu kan. Durian itu Masya Allah. Kalau ini bikin bang biji-bijian. Itu banyak penyakit-penyakit yang berhubungan dengan gen bisa diperbaiki. Bahkan kalau Ibu Bapak sekalian. Sekarang gini. Kita kan salah satu masalah kita adalah terlalu banyaknya konsumsi gluten. Tepung. Padahal tepung itu kan ini kan juga tepung sebenarnya. Bisa dibikin mie tapi bukan dari mie terigu. Tapi mie dari wortel. Bisa. Orang tua kita zaman dulu mereka makan dok. Dokter bilang makan gorengan. Orang tua kita makan gorengan. Enggak. Zaman dulu coba lihat. Mungkin Pak Heru di Jawa itu kental banget tuh. Pagi-pagi sarapannya orang tua kita apa? Rebus-rebusan. Mereka makan tepung gak? Mereka makan tepung. Tapi bukan tepung terigu. Tapi tepungnya di singkong. Beda nasib. Mereka pagi-pagi minumnya apa? Teh pahit. Teh tawar. Kopi pahit. Bukan teh manis kayak kita zaman sekarang. Dan Bapak Ibu baca pelitiannya. Gula pasir itu 8 kali lipat kecanduannya dibanding kokain. Pasir. Saya katakan. Kalau ada orang tiba-tiba pengen makan yang manis-manis. Jangan diteruskan niat tadi dengan makan yang gula-gulaan. Kalau mau apa? Cari manis disini. Di buah-buahan. Contoh. Berarti kami gak boleh minum kopi pake manis-panisan. Kalau tetep pengen manis yang madu kan bisa. Gula aren bisa. Gula singkong bisa. Gula kelapa bisa. Atau kalau gak minumnya kopi pahit makan kurma. Kan manis juga. Betul kan? Sehingga nantinya apa? Kalau gak banyak air atau gula yang masuk ke badan kita. Tubuh akan. Dia kan itu ya. Gak terlalu. Kalau bahasa itu kayak addicted gitu. Kecanduan. Kalau sudah ada perintah dari dia untuk makan tertentu. Berarti konslet total. Terutama makan yang gak sehat. Kalau boleh saya katakan harus dilawan. Dan ini bahasa perginya kemana. Sebenarnya kalau ini kita bahas lebih detail lagi. Ini sampai ke masalah epigenetik. Jadi sekarang kalau kita tidak perbaiki ini semua. Gen-gen khususnya anak Indonesia. Depan nanti adalah gen-gen yang cacat ke bagian besar. Nauzubillah mizalik. Kenapa? Satu kurma yang kita makan kayak begini. Akan menjadi bagian dari gen kita. Kalau tiap hari anak-anak kita sekarang. Penuh dengan fast food. Penuh dengan garam. Penuh dengan gula. Penuh dengan tepung. Dan penuh dengan produk yang gak serta lainnya. Artinya apa? Koding mereka di gen mereka pasti akan bermasalah. Kalau koding bermasalah otomatis apa? Waktu lahirnya pasti akan bermasalah. Jadi yang saya bicarakan disini sebenarnya bukan makanan. Tapi peradaban ke depan. Kalau kita gak bergerak sekarang. Saya gak membayangkan sekarang Indonesia. 15 tahun sudah diabetes. Banyak. 20 tahun sudah penyakit-penyakit jantung. Trok. Banyak sekali. Kenapa? Gak bisa ontrol makan. Dan kita 350 tahun kita dijajah Belanda. Yang diambil apa? Rempah. Padahal disitu obatnya semua. Bapak ibu sekalian. Modal ini aja. Masya Allah. Ada ibu-ibu pernah cerita. Dok. Suami saya. Ubannya sudah mulai menghilang. Gak ragam minum ketumbar. Tumbar. Mula ketumbar doang. Tapi catatannya apa? Jangan makan makanan yang bisa menghilangkan. Atau membuat elektronnya misah. Semua makanan teroksidasi. Pasti bikin pisah elektron. Kita sebut dengan radikal bebas. Maka radikal bebas obatnya apa? Antioksidan. Maka saya kata-kata sekali lagi. Kalau anda ketemu dengan buah. Habis dikupas kulitnya langsung makan. Itu waktu terbaiknya. Kapan lebih baik lagi? Habis dipetik dari pohon. Itu waktu terbaiknya. Dan yang terjadi apa? Kalau kita lihat. Bapak ibu yang di depan anda itu kan ada apel tuh. Apel itu kalau dibuka. Kulitnya dibuka. Lama-lama kan coklat. Dagingnya. Kulitnya juga sama. Semakin tidak banyak antioksidan yang masuk ke perut. Maka tampak kusam di kulit. Jadi kalau sekarang heboh-hebohan glowing-glowingan. Dengan produk-produk glowing-glowing itu. Sebenarnya solusinya gampang. Makan produk yang tinggi antioksidan. Bahkan di dalam kuasa. Olahraga. Ketemu matahari. Makan vitamin. Makan mineral. Dari sayur buah segala macam. Dari rempar-rimpang produk. Makanya wajah kita itu. Kalau saya melihat orang. Dari wajah kelihatan masalah penyakitnya sedikit banyak. Bahkan mau mati saja saya tahu. Tapi tahu mati kapan saya tidak tahu. Mau mati tahu. Ini orang tidak lama ini mati. Berapa kali saya ketemu orang. Karena emang wajah kita itu bisa mencerminkan. Isi perut. Ini terakhir ya. Tadi terakhir terus. Terakhir-terakhir. Jadi dari wajah kita itu kebayang. Gambaran muka. Gambaran isi perut. Orang yang jantungnya bermasalah. Kelihatan Pak. Orang yang ginjalnya bermasalah. Kelihatan di wajah. Orang hatinya bermasalah. Kelihatan di wajah. Ketahuan. Mau sebaik apapun dia. Tapi kalau hatinya tidak baik. Mau senyum kayak apa. Kita akan merasakan hal yang tidak nyaman disitu. Itu dasyatnya hati itu. Itu sebabnya. Ibu-ibu. Kalau anda lagi kangen dengan anak anda. Nggak usah ngomong. Anak itu tiba-tiba kontak aja itu. Hati itu begitu. Apalagi dengan Tuhan. Itu sebabnya. Apa ini yang penutupnya. Apa obatnya hati. Ini penutupnya. Apa obatnya hati. Baik. Ini kisah terakhirnya. Sebelum itu saya mau ceritanya dulu. Jadi kalau nanti di rumah ibu-ibu mau bikin sambal. Sambalnya gampang nanti. Anda ambil cabai rawit. Cabai rawit. Bawang putih. Kasih garam. Terus kasih kurma sebagai pemanisnya. Nanti tempenya Pak Heru di penyet-penyet pakai itu. Wenaknya minta ampun. Sehatnya minta ampun. Kebayang ya. Bawang putih. Kurma. Sebenarnya saya mau bikinin. Tapi sudah mau di stop sama pembicara apa. Mbak MC. Bikin apa namanya. Cabai rawit. Bawang putih. Kurma. Cabai rawit seseleranya aja. Supaya jangan terlalu pedas. Nanti diulek semua disitu. Hancurin. Kurma apa kurma disitu. Dan hancurin juga tempenya disitu. Lalu. Ini tadi. Siapa namanya. Sambal tadi. Anda obok-obokin. Campurin sama nasi coklat. Itu the best Pak. Protein dapat. Mineral dapat. Probiotik dapat. Prebiotik dapat. Masya Allah luar biasa itu. Dan terakhir. Kalau tadi saya katakan. Bahwa. Apa itu namanya. Kolbu itu ada makanannya. Makanan terbaik kolbu itu apa. Kebaikan. Kebaikan. Jadi pertanyaannya begini. Kurma. Ini makanan sehat. Kalau saya makan kurma ini. Insya Allah saya sehat. Insya Allah. Bismillah. Saya pertanyaannya. Bagaimana kurma ini. Bisa menjadi makanan buat kolbu saya. Jawabannya apa. Saya makan kurmanya. Satu. Dua. Tiga butir. Lalu sisanya saya kasih ke orang lain. Itulah makan buat kolbu saya. Kau bayang ya. Semakin banyak Anda mengerjakan itu. Semakin sehat dirinya. Artinya apa. Kalau lagi baper. Lagi bad mood. Lagi bete. Gak jelas. Find somebody else outside. Help them. Service them. Itu obatnya buat kita. Dari sisi kita pribadi. Apa yang kita perbaiki. Yang kita bisa kasih asupan dia. Asupan dia paling baik. Adalah Al-Quran. Sehingga abad. Jangan pernah terlewatkan. Dalam satu hari. Lembaran kehidupan. Atau timeline Anda. Tidak membaca Al-Quran. Jangan bu. Satu kali diterlewatkan. Maka tidak akan bisa terulang. Suatu hari kelak. Ya. Kita mungkin. Kita semua pernah berdosa. Step awal. Kita merasa. Kita dulu pendosa. Lalu naik step. Berikutnya kita mulai mengerjakan amal kebaikan. Step berikutnya lagi. Kita mulai menyesal terlalu banyak. Masa-masa kita tidak berbuat baik. Dosa sudah tidak. Tapi kita menyesal karena apa? Karena kita dulu banyak melewatkan kesempatan-kesempatan untuk berbuat baik. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sering sekali. Ini saya kasih tips buat Anda. Allah sering menyentil kita. Contoh begini. Kolbu kita itu butuh makanan. Saya subhanallah kalau di Indonesia kadang pas keluar rumah gitu kan. Tiba-tiba ada aja itu ya Allah tunjukkan. Tiba-tiba mata saya dipalingkan Allah dengan sesuatu. Contoh begini. Memasuk tol. Tiba-tiba. Mata saya dipalingkan Allah dengan lihat orang. Ibu-ibu gitu kan. Dengan anaknya di pinggir jalan. Bawa gerobak sampah gitu. Dan saya yakin itu orang-orang miskin lah ya. Gak mungkin juga sengaja juga. Husnuzon saya. Jadi makan situ. Makan ke ibu. Dan istri dia minta ampun lah. Subhanallah. Akhirnya apa? Saya ngerti ini caranya Allah untuk mengasih sarapan ke makanan. Ke kolbusnya. Apa yang terjadi? Kalau udah ketemu kayak begitu. Bahwa sekarang jangan pernah seliasiakan. Dan kalau Anda ketemu kayak begitu. Yakinilah bahwa kita yang butuh dia. Bukan budi-budi kita. Artinya apa? Muliakan dia. Agungkan dia. Kalau Anda punya mobil. Anda bawa motor. Turun dari mobil Anda. Turun dari motor Anda. Masukin uang. Dalam amplop Anda. Kasih sama dia. Dan tak perlu terima kasih. Langsung pergi. Nanti Anda akan lihat disitulah. Mungkin bisa jadi. Allah akan lembutkan hati kita. Kalau kita cuma kasih 5.000-10.000. Mungkin ya katakan terima kasih. Maturnuhun. Matursun. Maturnuhun gitu. Tapi coba kasih yang ada pada dompet kita. Atau sebanyak yang kita bisa kasih. Itu apa yang terjadi? Mungkin dia akan berlinangan air mata. Saat dia berlinangan air mata itulah. Pintu langit terbuka. Anda pun merasakan. Kebagian dirinya. Jadi sebenarnya. Sedekah itu. Bukan berbagi uang. Tapi Anda berbagi cinta. Bukan. Karena yang kita kasih perasaan sebenarnya. Ya seperti itu. Itu sering kali. Mungkin Bapak Ibu yang pernah mendengar. Itu saya. Kajian saya di Youtube. Itu pernah. Saya pernah suatu hari. Ditegur sama Allah. Apa yang Allah katakanlah. Lakukan untuk saya. Jadi suatu hari saya pengen beli jam. Jam ini Masya Allah. Buat saya itu gak terjangkau. Lumayan mahal gitu kan. Buat saya gitu kan. Jadi suatu hari saya pengen beli. Tapi saya gak ada duit. Karena saya kalau gak ada duit. Belum ada duit. Saya bukan. Biar kata saya bukan anak kemarin sore. Saya punya Tuhan gitu kan. Bahasa saya gitu kan. Saya bilang sama jam itu. Yang ngomong. Ya Allah tolong murahkan jam ini untuk saya. Tolong murahkan. Saya bilang. Murahkan semurah murahnya. Saya bilang. Subhanallah akhirnya. Gak lama kemudian. Beberapa bulan kemudian. Jam itu bisa saya beli. Woy bangga banget pak. Bisa beli jam gitu kan. Doktor jam berapa. Gitu kan. Gitu kan. Gitu lah kayak anak muda itu ya. Jaman masih agak muda. Lalu tiba-tiba. Oh tegur saya. Suatu hari. Saya ada acara di Lampung. Lagi ditunggu panitia. Lagi nunggu panitia. Saya sholat duha. Di samping saya itu ada bapak supir taksi. Dia sholat duha juga. Saya sudah selesai. Saya baca Quran. Yang saya baca apa? Ayat dalam surat. Titik-titik. Kalau tahu. Saya kasih hadiah. Allah bilang beginian. Kamu kata Allah. Tidak akan sampai pada kebajikan yang sempurna. Hingga kamu menginfakkan apa yang paling kamu cintai. Kira-kira maksudnya tahu gak Allah. Saya bilang sama Allah. Ya Allah saya gak cinta. Jam ini saya bilang. Cuma gitu kan. Saya ambil uang ke ATM. Cukup banyak uang saya ambil waktu itu. Dan saya suruh dia pulang. Bapak pulang ke rumah. Kumpul sama keluarga pak. Ini jam bapak pakai. Dia pun gak tahu itu jam bagus. Pulang. Dan saya lepas. Kayak berkata itu ngebuka. Sebuah portal yang luar biasa pak bu. Dan itu. Almost sering sekali saya kerjakan. Ini kalau benar-benar ini jam saya yang terakhir. Saya kemarin ngisi di Bandung juga sama. Kenapa? Kalau masih ada keterikatan kita dengan dunia. Maka akan ada ibadah-ibadah yang Allah akan kurangi. Atau Allah cabut kenikmatan di situ. Pesan pentingnya. Jangan main-main dengan hati. Kalau saya tanya kepada anda. Ini pertanyaan yang sifatnya. Ya umum lah ya. Siapa yang sudah pergi umroh, sudah pengen haji, angkat tangan. Tapi kalau saya tanya, pengen gak umroh atau haji lagi? Jawabannya pasti pengen. Betul? Kenapa pengen umroh atau haji lagi? Jawabannya kenapa? Karena nikmat. Kan gitu kan? Tapi pertanyaannya, dan ini mungkin mudah-mudah menampar anda semua. Kenapa kenikmatan itu tidak kita rasakan dengan duha, dengan tahajud, dengan tilawa, dengan sedekah, dengan sulaturahim, dengan kebaikan. Hanya di sana. Bisa jadi, bisa jadi. Ada dosa yang kita lakukan sehingga Allah tarik. Allah kurangi kenikmatan yang lain dari ibadah tadi. Sehingga dia tidak merasakan kenikmatan dalam sholat. Dalam sholat itu mi'raj. Sholat itu mi'rajul mumin, kata Allah. Dia tidak merasakan dengan bangun malam. Bangun malam katanya sekarang di sini setengah enam, misalkan subuh gitu kan. Gak ada satu pun merasa berdosa ketika waktu malam itu terlewatkan. Padahal Tuhannya kita turun pada sepertiga malam untuk mencari orang yang menenggadahkan tangannya. Meminta ampun, meminta segala macam kepada kita. Udah kayak begitu terus kan? Something wrong with our heart. Kita gak beres. Menangislah kita, bukan karena kita tidak makan sehat. Menangislah kita, bukan karena kita katakalah, apa nam, tidak makan kurma, madu. Bukan, tapi menangislah kita, karena hati kita, mungkin, pernah udah bukan kita di sini. Yang terlalu keras ketika ayat Allah dibacakan. Tak satupun air mata menetes, tapi katakan instrumen diputar, berlinangan air matanya. Karena ingat, dengan itu instrumen yang syahdu, segala macam. Ini musibah besar. Saya tidak habis pikir, kalau ada orang bisa meneteskan air mata dengan pengalaman hidupnya, Dengan kesusahan hidupnya, dengan segala macam musik, segala macam terlepas dari itu. Ada yang mengatakan halam, itu saya gak bahas. Tapi saya katakan, kenapa kita tidak menangis ketika membaca Al-Quran. Ya Allah katakan apa? Kau berjalan di muka bumi, kau lihat, ada warna merah, biru, ungu, segala macam. Kau punya mata dengan itu, kau melihat, kau punya telinga dengan itu, Bukan matamu yang buta, kata Allah, tapi hatimu yang buta. Sedangkan Allah katakan apa? Kami akan perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami di sekitar penjuru langit, ada matahari, ada bumi yang tergantung di langit. Ada matahari pagi hari, tidak ada yang memerintahkan kecuali Allah. Bukan mata yang buta, kata Allah, tapi hatimu yang buta. Terakhir mungkin sebelum kita berpisah, dan masuk pertanyaan, saya ingin kita mentadeburi ayat surat Abasa. Bapak Ibu yang punya musab, silahkan dibuka musabnya. Kita baca, saya baca sebentar, Bapak Ibu coba lihat artinya. Rasapi maknanya. Sedemikian juga, hati itu Bapak Ibu sekalian, dia memiliki kecenderungan dengan sesuatu yang indah. Maka sama juga dengan keindahan pada Al-Quran. Maka mintalah kepada Allah, ya Allah, tautkan hatiku dengan Al-Quran. Sehingga dimanapun Anda melihat, Anda akan melihat wajah Allah di sana. Dimanapun Anda melihat, Anda akan melihat ketika melihat bintang. Ketika melihat pohon, kita melihat ayat tentang pohon. Ketika melihat air, melihat ayat tentang air. Ingat semua tentang Allah. Kalau yang sudah buka musabnya, silahkan dibuka. Saya akan bacakan, Bapak Ibu melihat artinya saja. Nikmati bacaan ini. Kalau seandainya, kalau seandainya Anda ingin meneteskan air mata, neteskan saja. Teteskan saja. Karena Umar bin Khattam radiyallahu, Beliau, subhanallah, ketika dibacakan Dengan asbab itulah, Umar masuk Islam. Kita tidak tahu dari huruf yang mana, ayat yang mana, surat yang mana. Allah memberikan hidayah. Dan tiap hari kita butuh hidayah. Dan Al-Quran, boleh saya katakan, Wallahi, dia obat paling baik. Bahkan kanker pun itu bisa berhenti pertumbuhannya dengan Al-Quran. Seperti itu. Terima kasih.